Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anakku sekalian Siswa dan siswi SMKPG Ridwa Karawang Khususnya kelas 11 Jurusan Teknik Bisnis Peda Motor Apa kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan kalian semuanya dalam keadaan sehat Sehat jasmani dan sehat rohani Dan kita semuanya dalam lindungan Allah SWT Tuhan yang malsah Sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran kali ini Terlebih dahulu Bapak perlu ingatkan Tolong kalian siapkan buku kalian Buku catatan kalian Buku catatan ini tidak boleh kalian satukan dengan pembelajaran yang lain Meskipun sama-sama produktif Misalkan dengan sasis ataupun listrik Itu tidak boleh disatukan Tetap khusus ini satu yaitu mata pelajarannya Pemeliharaan mesin sepeda motor Karena nanti catatan kalian itu Bapak akan menilai Kerapihan dan Kelengkapan catatannya Baik langsung saja kita mulai pembelajaran kali ini Masih tetap sama tentang pengapian Dimana sekarang kita belajar tentang pengapian dengan menggunakan sistem magnet Sistem pengapian magnet atau yang disebut dengan Kalau kalian sering menonalnya yaitu spool Komponennya apa saja sih di magnet Ada kotak pemutus atau platina Kemudian generator Pembangkit Generator ini adalah penghasil Penghasil tegangan Yang merubah energi Kinetic menjadi energi Listrik Energi gerak menjadi energi listrik Kemudian adalah kondensor Ada coil pengapian Kalau misalkan ada Platina pasti ada kondensor Terus coil pengapian Nah disini Kemudian ada Kemaren Pembelajaran kemarin-kemarin Sebelumnya Bapak sudah jelaskan Apa sih kotak pemutus Atau platina Apa sih generator Apa sih coil pengapian Atau apa sih kondensator Nah disini Roda katup magnet Nah ini roda katup magnet Disini ini magnetnya ini sebetulnya Ya Kemudian disini ada lagi Yang namakan generator Yang di bawah tadi Generator ini Nah generator ini rodanya Sebetulnya muternya ini Ada generator di bawah Nah kemudian Di dalam ini generator Di dalam generator Ada yang namanya kotak pemutus Atau yang disebut dengan platina Kalau platina Pasti berhubungan dengan kondensator Kondensator dimana kondensator ini adalah Untuk menjaga loncatan bunga api Di kotak pemutus Nah kemudian disini ada coil Coil ini berfungsi sebagai ignition Atau pengapiannya coil ini Nah prinsip kerjanya sendiri Pengapian magnet ini merupakan gabungan Dari generator dan sistem pengapian Jadi generatornya ini adalah Ini sistem pengapiannya ini adalah coil Ini digabungkan Ya ignition dengan generator itu digabungkan Karena makanya dalam Generator ini Apa namanya Sistem magnet ini memiliki sifat-sifat Antaranya sumber tegangan dari generator Sehingga motor dapat hidup tanpa baterai Karena motor-motor itu bisa hidup Tanpa baterai Tanpa aki pun bisa hidup Kemudian Daya pengapian itu baik pada putaran tinggi Jelas Kalau putarannya tinggi Pasti pengapian itu bakal bagus Contohnya gini Seperti ini aja Ya mungkin kita sering melihat Generator atau dinamo pada Sepeda Sepeda kayu Biasanya dia pasti dihubungkan dengan yang namanya lampu Kalau kayuhannya Kalau goesannya tinggi Pasti si lampu itu nyalanya akan terang Tapi kalau misalkan goesnya biasa saja Mengayuhnya biasa saja Pasti lampunya itu akan redup Seperti itu Nah kemudian Putaran star harus Harus lebih besar dari 200 RPM Karena kalau misalkan putarannya biasa Itu tidak akan bisa menghasilkan listrik Ya makanya harus lebih dari 200 RPM Jadi harus tinggi Ya Kemudian Sering digunakan pada motor kecil Seperti sepeda motor Jelas pada sepeda motor Biasanya Tidak menggunakan aki pun Motor biasanya hidup Kecuali motor-motor sekarang ya Tidak menggunakan kickstarter nih Seperti NMAG dan lain sebagainya Itu tidak menggunakan kickstarter Itu bingung Ya Jadi Kalau motor-motor itu biasanya Tidak menggunakan baterai Tidak menggunakan starter juga Bisa hidup Yaitu dengan cara Islah Atau Ya Tuh Ya Itu barang kalian Anakku sekalian Tentang pembelajaran kali ini Ya Sebelum bapak akhiri Ya Perlu bapak ingatkan ke kalian Apabila kalian ada hal-hal yang kurang mengerti tentang pembelajaran ini Silahkan kalian bertanya ke bapak Ya Dengan cara kalian boleh jawab free di whatsapp Ataupun kalian datang langsung berdiskusi secara langsung ke bapak Di sekolah Karena bapak ada di sekolah itu tiap hari kerja Dari hari Senin sampai dengan hari Jumat Dari jam 9 Jam 8.30 sampai jam 13.30 Silahkan kalau kalian mau berdiskusi Mau belajar bareng Bapak jauh lebih enak Kalian belajar bareng Tapi ingat Kita harus gunakan prosedur protokol kesehatan yang berlaku Ya Sebelum apa akhiri kegiatan ini Terlebih dahulu Bapak mengingatkan kembali Dalam hal pengerjaan Atau Penggunaan double comb ini Kalian tolong isi Sebaik mungkin jangan asal-asalan Karena sampai detik ini Bapak masih Ngecek kalian itu Masih ada Lebih dari 10 siswa Yang mengisi google combnya itu Di bawah Nilainya itu di bawah 70 Berarti Kalian Secara otomatis Kalau yang di bawah 70 itu Kalian mengisinya hanya asal-asalan Ya Google comb itu Bukan media Hanya Absen saja Tetapi nilai kalian Kalau absen Bapak sudah dapatkan Pas pada saat kalian Sebelum belajar Juga kalian kan sudah mengisi google form Ya Tetapi google comb itu adalah Nilai kalian Jadi secara otomatis Nilai kalian yang akan Bapak masukkan Kenilai rapor kalian Maka dari itu Pahami baik-baik Cermati baik-baik Perintahnya Atau soalnya Apabila kalian sudah Yakin Baru kalian isikan Terima kasih Jaga kesehatan Ya Tetap di rumah Apabila ada Tidak ada hal-hal yang Mendesak Silahkan tetap kalian Stay at home Tetap di rumah Yang jaga jarak Dan kalian sering berolahraga Untuk meningkatkan Imunitas tubuh kalian Yang mudah-mudahan Pandemi ini cepat berlalu Sehingga kita Cepat bisa melaksanakan Praktek Pembelajaran Kurang dan lebihnya Bapak mohon maaf Akhir kalam Bila itu Topik walidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax